Hey semuanya, balik lagi di warga anime, warganya para ibu serunia. Dan masih bersama Mr. Q disini, pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan membahas Light Novel Tensei Sitara Slam Dataken, volume 18, chapter 1, part 1. Disini, kita akan diperlihatkan telah diselenggarkannya pertemuan Walburgis. Dan rapat sebelum pertemuan besar bunyi dimulai. Dan langsung saja, tanpa bas-basir lagi, mari kita mulai. Saat itu, tiba-tiba Gikrimson mengundang Rimuru dan para Demon Lord of the Octagram lainnya untuk segera menghadiri Walburgis secepatnya. Dan setelah itu, Rain telah menjebut Rimuru yang didampingi oleh Diablo dan Sion. Mereka pun telah tiba di kastil Gikrimson. Namun, terlihat setengah dari kastil telah runtuh, seperti telah terjadi pertarungan sebelumnya. Di samping itu, Ruminas dan Leon telah tiba. Yang ada di belakang Ruminas adalah Paus Lois dan kepala pelayan Tua Gantor. Sedangkan, yang ada di belakang Leon ada dua ksatria, Alrus dan Cloud. Keduanya bersenjata lengkap. Ramiris akhirnya juga tiba. Ramiris ditemani oleh Barita dan Veldora. Milim bersama Frey dan Kalyon juga telah tiba. Dan yang terakhir tiba adalah Dagruel yang tidak membawa pengawal. Setelah mereka semua tiba, di sana terdapat satu kursi yang kosong. Maka dari itu, Dagruel bertanya. Ngomong-ngomong, aku tidak melihat Gino. Apa kita harus menunggunya? Demon Lord lainnya, Tamanya juga penasaran. Dan mata mereka terfokus pada Gie Grimson. Tapi, Gie menatap ke arah Rimuru. Seolah-olah menyuruh Rimuru untuk menjelaskannya. Gie sepertinya tahu tentang pengkhianatan Dino. Dan Rimuru pun berkata, Dino yang tinggal di negaraku telah mengkhianati kami. Dan berpaling ke pihak musuh. Namun, itu mungkin saja pengaruh dari ultimate dominion Mikael. Gie pun terkejut dan mengatakan, Apakah kau mencoba memberitahuku bahwa skill memiliki kemauannya sendiri? Rimuru menjawab, Mikael telah mengembangkan egonya. Dan juga mengambil alih tubuh Kaisarudra. Ruminas bertanya, Tunggu Rimuru, Apakah kau mencoba mengatakan bahwa ultimate dominion mempengaruhi skill dari sistem malekat? Lalu pertanyaannya adalah, Bagaimana kamu membedakan antara malekat dan iblis ketika konsernya sangat kabur? Dan pada saat itu, Gie berdiri dan akan menjelaskan tentang skill dengan detail. Dan ini merupakan cara kerja dunia. Hukum dunia ini dibuat oleh Feldenava. Dan tampaknya, Siapapun yang memiliki kekuatan administratif yang tepat, Dapat mempengaruhi hukum tersebut. Bahkan, Jika kau tidak memiliki kekuatan itu, Kamu masih dapat menulis ulang hukum sampai batas tertentu dari energi sihirnya. Dengan kata lain, Ini adalah konsep dari kekuatan. Skill adalah, Sesuatu yang telah disistematisasi sampai batas tertentu sehingga dapat mempengaruhi hukum tersebut. Skill yang berada di dalam jiwa seorang, Dan telah diaktifkan oleh energi murni milik mereka, Itu adalah skill ultimate dari sistem malingkat yang diciptakan oleh Feldenava. Dan diantaranya adalah tujuh kekuatan yang disebut kebajikan. Pada saat Gi melawan Feldenava dahulu, Feldenava memiliki banyak kekuatan. Tetapi setelah dunia stabil, Dia hanya menyisakan yang terkuat yaitu Justice King Mikael. Dan melepaskan semua yang tersisa ke dunia ini. Akibatnya, Kekuatan itu dibawa ke dalam lingkaran reinkarasi. Dan muncul di dunia, Dan terbentuk ke dalam jiwa yang pantas dan kuat. Rimuru merasa, Sistem skill kebajikan berbeda dengan sistem skill dosa besar. Dengan kata lain, Ada sistem malekat pasti ada sistem iblis. Pada saat itu, Rimuru bertanya kepada Gi, Apakah ada total tujuh dari skill sistem malekat? Dan apa saja kekuatannya? Demon Lord yang lainnya, Tambahnya juga penasaran dengan itu. Gi menjawab, Baiklah, Aku akan memberitahumu. Pertama, Tujuh kebajikan dari sistem malekat ini merupakan yang pada dasarnya dimiliki oleh Veldanava. Skill Ultimate Justice King Mikael, Perintahnya adalah mental control itu sendiri. Kekuatan terkuat, Yang terspesialisasi dalam rantai komado dengan absolute defense yang nyata. Seperti Castle of Guard. Skill Ultimate Knowledge King Raphael, Kekuatan untuk mengelola hukum dunia yang mengkhususkan diri dalam dukungan. Skill Ultimate Governor King Uriel, Kekuatan yang berspesialisasi dalam pengelolaan spasial, Dan digunakan untuk pengelolaan semua hal apapun. Skill Ultimate Hope King Sariel, Merupakan sumber kehidupan, Dan kekuatan untuk mengelola lingkaran reinkarnasi. Skill Ultimate Purity King Metatron, Kekuatan untuk memilah semua hukum camuran, Mencegah gangguan, Dan membeli energi murni. Skill Ultimate Charity King Raguel, Kekuatan untuk memberikan dukungan, Dan amplifikasi kepada orang lain, Itu telah diberikan kepada Fel Green. Skill Ultimate Patience King Gabriel, Kekuatan untuk memperbaiki status, Dan menanggapi keadaan yang tidak terduga, Itu telah diberikan kepada Fel Zar, Dan itu adalah pemecahan dari skillnya. Fel Danava telah memberikan skill terkuatnya, Justice King Mikael, Kepada Rudra, Dan kau pasti mengetahuinya kan Rimuru? Rimuru menjawab, Aku mengetahuinya, Atau lebih tepatnya, Aku melawannya beberapa hari yang lalu, Ketika Fel Dora didominasi musuh. Rimuru juga mengatakan, Ultimate Dominion milik Mikael, Adalah kekuatan absolut yang mengerikan, Yang bisa mengendalikan pemegang skill Ultimate Sistem Malekat. Bahkan, Fel Dora dan Fel Green, Juga sempat dalam kendali Mikael. Para Demon Lord lainnya, Sangat terkejut, Dan mereka merasa berat untuk mempercayainya. Gi menegaskan, Rimuru benar. Sebagai bukti, Fel Green memiliki Charity King Raguel, Dan Fel Zard, Seperti yang aku katakan, Memiliki skill Ultimate Patience King Gabriel. Dan, Fel Zard telah diambil oleh Mikael. Dan inilah kenapa, Kastil Gi Crimson sebagian hancur, Dikarenakan pertarungan Gi sebelumnya, Melawan Fel Zard, Yang telah dikedalikan oleh Mikael. Para Demon Lord lainnya, Sangat terkejut dan panik, Karena, Mereka tahu betapa berbahayanya, Fel Zard. Dan kini, Fel Zard telah berada di sisi Mikael. Gi mengatakan, Jangan khawatir, Masih ada 7 dari 8 anggota oktagram yang tersisa di sini. Ayo mengamuk, Dan tunjukkan pada mereka, Apa yang kita bisa lakukan. Meskipun semua orang tahu bahwa situasinya adalah yang terburuk, Tapi, Masih ada beberapa informasi yang tidak menyenangkan untuk ditambahkan. Sekarang, Gi akan menjawab pertanyaan sebelumnya, Tentang apakah ada total 7, Dari skill seri Malaikat. Dan, Jawabannya, Tidak. D'Agril pun bertanya, Jadi, Total ada berapa banyak skill Malaikat ini? Gi menjawab, Aku tidak tahu semuanya. Saat aku melawan Fel Denafa, Aku bahkan tidak bisa melihat semuanya. Fel Denafa hanya memberitahuku, Tentang 7 kebajikan. Dia juga mengatakan, Akan memberikan masing-masing dari 7 primordial angel kekuatan khusus. Dan, Itu akan menjadi total 14. Karena Gi saat itu menjelaskan dengan kalimat akan, Yaitu akan memberikan para primordial angel kekuatan khusus. D'Agril pun bertanya, Itu terdengar seperti Fel Denafa tidak memberikan satu pun kepada mereka. Gi menjawab, Benar sekali perkataanmu D'Agril. Malaikat saat itu memiliki ego yang lemah. Dan beberapa dari mereka tidak bisa menangani skill ultimate. Namun sepertinya, Dia juga memberikan skill pada Malaikat yang memenuhi syarat. Dan melepaskan skill lain yang tidak dia transfer. Rimuru pun menyimpulkannya. Dengan kata lain, Skill Malaikat adalah skill murni yang diciptakan oleh Veldanafa. Dan mungkin, Setidaknya ada 14 dari semuanya. Dan siapapun yang memperolehnya, Tidak akan bisa melawan kekuasaan tertinggi Mikael. Di samping itu, Ramiris bertanya, Skill Malaikat tentu dapat dimengerti. Tapi, Bagaimana dengan skill iblis? Gi menjawab, Itu pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Tapi dengarkan aku. Ketika aku dikalahkan oleh Veldanafa, Aku telah mengamatinya. Mencoba meniru kekuatannya. Dan hasilnya, Aku mendapatkan unique skill pride. Itu adalah kekuatan yang aku ciptakan sendiri. Dan itulah rahasianya. Yang artinya, Dengan meniru kekuatan murni, Skill pun lahir. Dan itu adalah sistem iblis. Ruminas bertanya, Jadi, Lusful King Asmodeusku, Apakah hanya tiruan yang terdegradasi bukan? Gi menjawab, Tidak. Bukan itu masalahnya. Jika skill adalah hasil keinginan dan hasratmu sendiri, Ia memiliki kekuatan yang sama dengan aslinya. Seperti unique skill pride ku, Yang telah berkebang menjadi skill ultimate pride king Lushever. Kekuatan itu sebanding dengan sistem malekat. Dan kekuatan kemauannya adalah menentukan kemenangan atau kekalahan. Rimuru merasa bahwa, Mungkin sama seperti iblis yang lahir dari malekat. Dengan kata lain, Skill seri iblis juga lahir dari seri malekat. Gi mengatakan, Skill seri malekat telah dibasangkan dengan seri iblis. Seperti skill ultimate pride king Lushever ku, Dipasangkan dengan covenant king Uriel Rudra. Skill ultimate justice king Mikael, Dipasangkan dengan ward king Satanael. Skill ultimate hope king Sariel, Dipasangkan dengan solot king Belpegor. Skill ultimate purity king Metatron, Dipasangkan dengan lustful king Asmodius. Skill charity king Raguel, Dipasangkan dengan greedy king Mamun. Skill ultimate patience king Gabriel, Dipasangkan dengan envy king Leviathan. Dan skill ultimate knowledge king Raphael, Dipasangkan dengan glutonus king Belzebub. Dan, Tanpa sepengetahuan siapapun, Skill ultimate knowledge king Raphael, Dan glutonic king Belzebub, Keduanya telah dimiliki Rimuru. Dan bahkan, Keduanya telah disatukan dan terciptanya, Void God Azazoth. Skill seri dewa, Yang akan melahap segaranya. Selain itu, Rimuru juga mempunyai skill covenant king Uriel, Yang telah diberikan kepada Felgrin. Tapi, Inti dari Uriel, Telah menjadi harvest lord Sub-Niggurat, Yang telah dimiliki Rimuru. Rimuru merasa, Akan berada dalam masalah besar, Jika dirinya mempublikasikan ini. Maka dari itu, Rimuru akan diam saja. Setelah penjelasan Gi selesai, Rimuru mengatakan, Tampaknya, Skill seri malekat, Memiliki sirkuit kendali dari perintah absolut yang dibangun di dalamnya. Dan jika kau memilikinya, Kamu tidak dapat menolak perintah Mikael. Dan pada saat itu, Leon mengatakan, Jadi, Yang harus kita lakukan sekarang adalah, Memeriksa apakah ada orang lain, Yang memiliki skill seri malekat atau tidak. Gi dan Ruminas, Telah mengungkapkan kekuatan seri iblis mereka, Lebih awal. Ruminas dengan Loseful King Asmodeus, Dan Gi, Dengan Pride King Lucifer. Dan, Untuk Raja Iblis yang tidak mengungkapkan skill ultimate-nya, Pasti akan dicurigai. Tapi, Untuk Ramiris adalah pengecualian, Kekuatannya sudah ada sejak lahir. Dan, Siel juga meyakinkan Rimuru, Bahwa kekuatan Ramiris ada di dalam kategori yang berbeda. Sedangkan, Milim dengan skill ultimate, World King Satanael, Dari seri iblis. The Greal mengatakan, Aku tidak memiliki jenis hubungan yang sama dengan skillku seperti kalian semua. Aku lebih seperti Ramiris. Aku terlahir dengan kekuatan ini juga. Dan, Saat ini giliran Rimuru, Rimuru mengatakan, Ah, Aku akan diam. Aku memiliki banyak skill, Tapi, Aku tidak ingin memberitahu kalian. Dan, Ini dikarenakan, Skill ultimate, Void God, Azazot, Dan Harvest Lord Subnegurat, Menurut Rimuru sangat aneh. Aku tidak berpikir, Informasi seperti itu harus dipublikasikan. Saat Rimuru tidak ingin memberikan informasi skillnya, Gi langsung menolak pernyataan Rimuru. Tapi, Di sisi lain, Milim mengatakan bahwa dia mempercayai Rimuru. Asalkan, Rimuru berjanji akan memberikannya madu. Sedangkan, Ramiris juga mempercayai Rimuru. Asalkan, Dikasih kue sama Rimuru. Rimuru pun menyetujui hal tersebut. Tapi, Tidak hanya itu saja. Ramiris dengan modi jeniusnya, Memperjelas bahwa, Rimuru adalah orang yang mengungkapkan, Rahasia sistem malekat sejak awal. Jadi, Rimuru sudah pasti, Tidak bisa dikendalikan. Setelah itu, Rimuru juga menyuap Ruminas, Dengan baju renang buatan Suna. Ruminas pun menyetujuinya. Dan pada akhirnya, Majoritas para Demon Lord, Mempercayai Rimuru. Tapi di samping itu, Gi melototi Rimuru, Dan mengatakan, Aku tidak percaya, Kalian oktagram, Begitu mudah dimanipulasi. Dan, Leon mengatakan, Gi, Kamu tidak punya pilihan lain, Selain mengaku kalah. Aku juga tidak yakin, Tapi, Sudah jelas bahwa Rimuru tidak sedang dikendalikan. Dengan ini, Rimuru berhasil menghilangkan kecurigaan atas dirinya. Dan, Sekarang hanya Leon yang tersisa. D'Gruel mengatakan, Jadi Leon, Bagaimana denganmu? Dan tak terduga, Leon mengatakan bahwa skillku adalah skill ultimate Euryitic King Metatron, Yang merupakan skill dari seri Malaikat. Dan seketika itu, Semua Demon Lord sangat terkejut sekali gitu pak. Dan ini merupakan masalah besar. Dan kita lanjut di part selanjutnya. Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga guys. Tentu saja di warga anime. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!